Komunitas Jurnalis Televisi Maluku Utara bersama kepolisian daerah setempat menyalurkan puluhan paket bantuan sosial kepada masyarakat di Pulau Maitara, Kota Tidore, Kepulauan. Pembagian Bansos dalam rangka merayakan Hari Pers Nasional ke-75. Dalam rangka merayakan Hari Pers Nasional ke-75, Komunitas Jurnalis Televisi Maluku Utara bersama kepolisian daerah setempat menyalurkan puluhan paket bantuan sosial kepada masyarakat di Pulau Maitara, Kota Tidore, Kepulauan. Wakil Kapolda Matuluku Utara, Brigjen Polisi Eko Parasetio Siswanto mengatakan, pihaknya mengapresiasi keterlibatan polda dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Komunitas Jurnalis Televisi Maluku Utara merayakan Hari Pers Nasional dengan cara berbagi kepada yang membutuhkan, sehingga dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Warga kita di sini bisa secara mandiri untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan tentunya kita berharap kegiatan ini bukan merupakan akhir suatu kebersamaan, tapi ke depan kita akan jalanin lagi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat luas di Maluku Utara ini. Kita datang membawa sembako dan kita langsung membagikan kepada mereka. Mereka ini sangat membutuhkan, sehingga di momentum Hari Pers Nasional ini kita tidak hanya mengingatkan, tapi kita juga melakukan sentuhan-sentuhan langsung kepada masyarakat. Pandemi selama ini masyarakat sini kalau dibilang kebetulan itu sangat-sangat penting, Pak. Karena kami pendapatan juga menurun. Jadi dengan adanya bantuan ini kami sangat bersyukur dan terima kasih. Di sisi lain, Wakil Okapolda berharap dengan adanya ke momentum Hari Pers Nasional yang ke-75 tahun ini, para zonalis bisa menjadi pilar demokrasi untuk mengawal dan memajukan pembangunan di Maluku Utara. 1, 2, 1, on yuk.